Hari ini kita akan bicara khusus bicara triaksial. Ini sudah muncul slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan bicara triaksial. Meskipun kalian nggak praktikum, tapi kalian tahu dan alatnya sebenarnya kan kita punya. Oke. Oke, jadi triaksial ini sesuai namanya triaksial. Jadi, unconfined, UCT, kalian belajar UCT sudah mektan 1. UCT itu satu arah. Terus, setelah UCT di mektan 2, kalian belajar apa? Habis UCT mektan 2, kalian belajar apa? Di praktikum mektan 2. Kalian ingat? Direkshire test, Pak. Ya. UCT satu arah. Direkshire test itu dua arah. UCT sama direkshire, ya lebih UCT itu keluar CU. C. Kalian kan dapat Q. CU adalah CU bagi dua. Di direkshire, karena dua arah, kalian dapat CU dan P. Di atasnya adalah triaksial, yaitu tiga arah. Sesuai namanya triaksial, yaitu tiga sumbu. Nah, bedanya apa? Kalau UCT itu untuk tanah di permukaan. UCT tanah di permukaan. Direkshire itu tanah di posisi longsoran. Nah, triaksial ini tanah di kedalaman bawah tanah. Sesuai namanya, triaksial, yaitu tiga sumbu. Jadi, sumbu X, Y, Z. Kalau UCT sumbu Z, ya. Kalau direkshire itu anggap X, Y. X, Y, Z, ya. Nah, ini X, Y, Z. Jadi, triaksial ini dikembangkan oleh yang punya Casagrande. Casagrande ini yang menemukan uji LLPL SL. Dengan niatan untuk mengatasi beberapa kekurangan dari direkshire. Jadi, kelebihan direkshire, eh, kelebihan triaksial dibanding direkshire. Pertama, more versatile adalah lebih tepat. Kemudian, dry nasenya bisa dikontrol. Nah, ini sebenarnya. Kalau kita UCT kondisi kering. Direkshire itu kan kondisinya kondisi jenuh. Kondisi terendam. Kan kalian terendam kembernya. Padahal tanah di lapangan itu kondisinya bisa macam-macam. Bisa jenuh, bisa terendam, bisa sebagian. Kadang-kadang bisa sudah terkonsolidasi. Nah, itu adalah kelebihannya triaksial dibanding direkshire. Dry nasenya bisa dikontrol. Kemudian, there is no rotation of the principal stresses like in the direkshire test. Nah, jadi kalau kita bicara lingkaran more, maka sebenarnya tidak ada gaya rotasional seperti yang ada di direkshire. Direkshire itu kan bulat, kan? Bulat kita dorong, kan? Bulat karena bulat kita dorong kadang-kadang dia muter. Nah, tapi kalau di principal stress, di tegangan utama itu tidak ada rotasi itu. Dan kemudian, plane failure can occur anywhere. Kalau di direkshire test itu garis keruntuhan itu kita paksa horizontal. Bawah tahan atas dorong. Kita paksa itu seakan-akan bentuknya, bentuk keruntuhan layarnya itu horizontal. Kalau di UCT itu kita paksa dia diagonal. Padahal bentuknya bisa macam-macam. Itu kelebihan triaksial. Nah, prinsip triaksial adalah digunakan untuk mengukur shear strength dari tanah di bawah kondisi dry nasenya terkontrol. Terus, a silindical specimen of soil is subjected in case into unconfining fluid or air pressure and then loaded axially to failure. Jadi, specimen sampelnya itu dibungkus dalam suatu karet atau kondom, kalau bahasa kami di lab mektan UB dulu. Dalam suatu chamber yang berisi udara atau air bertekanan tinggi dan kemudian dibebani secara aksial sehingga dia failure. Test ini disebut triaksial karena triaksial are assumed to be known and are controlled. Jadi, sumbu Z-nya itu dari mesin, dari piston. Sumbu X, Y-nya yang di sekitarnya itu, X, Y yang sini, itu bisa pakai air, bisa pakai udara. Jadi, kalau mesin triaksial itu biasanya ada kompresor, ada kompresor kayak punya kompaban itu di belakangnya. Nah, prinsipnya sigma 1 adalah sigma 3 tambah delta sigma. Nah, lihat di kubus yang bawah kanan bawah ini sigma 1, sigma 2, sigma 3. Pada saat geser, maka tegangan utama sigma 1 itu equal atau setara dengan applied axial stress. Jadi, applied axial stressnya tegangan aksial yang diberikan ditambah tegangan chamber. Tegangan aksial, sigma 1 kurang sigma 3 adalah kita sebut deviator stress. The intermediate principle stress, sigma 2, and the minor principle stress, sigma 3, are identical in test and are equal to the confining or chamber pressure. Jadi, sigma 1-nya ini dari mesin, sigma 2 itu kita anggap sama dengan sigma 3. Karena ini bendanya, sampelnya itu bulat dan semuanya dari air atau confining pressure. Kelebihannya tadi karena drain. Jadi, drainasinya bisa terkontrol. Airnya itu bisa terkontrol. Di mana shear strength-nya ini bisa kondisi drain, bisa kondisi undrain. Kondisi drain terjadi kalau rate pembebanan, kecepatan pembebanan lebih lambat daripada kondisi material terdrainase. Nah, dalam hal ini pasir terdrainase lebih besar. Sehingga dalam beberapa kejadian, maka kondisi drain ini kalau ada pasir. Kecuali kalau prior driving, airquake-nya. Beda dengan pasir, kalau pasir kan cepat mengalirkan air. Kalau pada play, drainase tidak terjadi secara cepat. Sehingga excess core pressure-nya tidak hilang. Oleh karena itu, pada play, pada lempung, untuk short-term shear strength, untuk kuatan geser pada fase cepat, itu kita menggunakan undrain. Even in clay, long-term shear strength is estimated assuming drain condition. Jadi, kalau ada pasir, kita pakai kondisi drain, kondisi kering. Pada play, kita pakai undrain. Nah, sehingga di sini ada empat macam tes triaksial. Ada unconsolidated undrain, ada consolidated undrain, ada consolidated drain, ada unconfined compression. Nah, triaksial bisa dipakai buat uji UCT. Tinggal chamber-nya, enggak kita kasih tekanan apa-apa. UU, CU, CD biasanya ini. UU ini unconsolidated undrain. Jadi, tanah hasil tes-nya itu tidak terkonsolidasi dan tidak drainase-nya enggak dibuka. CU, ini consolidated undrain, jadi sampelnya dikonsolidasikan dulu. Tanah airnya enggak dibuka, undrain. Kalau CD consolidated drain, maka tanahnya dikonsolidasikan dulu, kemudian airnya sampil di-drain. Ini saya akan sekilas aja rumusnya. Nah, kalau UU seperti ini, kita nanti akan ada bicara di karen-moro. Kalau UU gunakan, UU ini adalah untuk menggambarkan kekuatan menggeser tanah cohesive short term atau clay. Jadi, kekuatan lempung pada short term-nya, jangka pendek. Ini UU. Betulnya seperti ini karen-moro-nya. CU itu adalah cohesive soil untuk jangka panjang, kekuatan lempung jangka panjang atau jangka pendek kalau for pressure is measured. Betulnya seperti ini kalau CU. Kalau CD, ini adalah untuk pasir. Betulnya seperti ini. Kalau UU, tidak 3 lingkaran rata, CU 2 lingkaran rata, CD 2 lingkaran rata sama. Nah, ini apa namanya sih? Chamber-nya. Nah, jadi ini kondomnya. Jadi, pasirnya, spesimennya masuk sini. Kemudian, taruh di dalam. Bisa ditekan dulu, bisa enggak. Kalau consolidated, ditekan dulu. Nah, ini banyak palep-palep. Ada palep udara, ada palep air. Kalau mau diisi air, airnya dipenuhi dulu. Kalau udara kosong, baru dikasih pressure. menggunakan lingkaran morg untuk ininya. Nah, kalau UCT kan kayak gini. Seperti itu. Kemudian, tugasnya di si Mari, silakan kalian lihat, adalah mengenai tes triaksial ini. Silakan kalian baca-baca. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Hari ini, susu pesawat triaksial. Biasanya sih, kalau kalian posisi di banjir baru ya, itu kalian akan saya, tugasnya biasanya saya suruh kalian ke lab mektan, lihat alat triaksial yang ada di lab mektan, mereknya apa, cara makanya gimana, fotonya mana, dan jelaskan pemakaian. Tapi karena kita kondisi lagi pandemi, ya tugasnya sesuai yang saya tulis aja. Tapi kalau kalian mau lihat alatnya, itu di lab mektan ada. Ya, kalau misalnya sambil praktiko mektan 2 di lab, kalian mau lihat alat triaksial, bilang aja ke si Adi atau ke Pak Tris, nanti dibukakan. Nah, ruangannya. Itu triaksial itu ruangan pamer kawi, sudah kan ada ruang operata, nah, triaksial itu dalam situ yang banyak panel-panel, ada chamber-chamber itu. Minimal kalian tahulah alatnya, oh, ini alat triaksial. Makanya, oh, inilah prinsip pemakaiannya dan lain-lain. Urusan praktikum enggaknya, ya gampang lah. Saya sendiri dulu praktikum triaksial itu tahun, saya pegang triaksial itu tahun 2007-2008, saya terakhir pegang triaksial waktu jadi laboran di lab mektannya UB dulu. Saya di UB, anggatan 2003 kami sudah praktikum triaksial, jadi sebenarnya kalian agak tertinggal dengan yang di Jawa itu karena mereka praktikum. Kalian enggak. Nah, bedanya sih di situ. Meskipun kita alatnya punya, tapi kita belum bisa menggunakan saking kecanggihannya alatnya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini, silahkan. Oke, kalau enggak ada saya stop record dulu. Hari ini khusus triaksial aja dulu. karena... Karena... Karena...